Kitab Samuel yang pertama, pasal 8 Bangsa Israel ingin mempunyai seorang raja Ketika Samuel telah lanjut usia, ia mengangkat putra-putranya menjadi hakim atas orang Israel Yoel, putra sulungnya, dan Abiyah, putranya yang kedua, menjadi hakim di Beersheba Tetapi cara hidup mereka tidak seperti ayah mereka Mereka tamak akan uang Mereka menerima suap dan memutarbalikan keadilan Akhirnya para tua-tua Israel datang kepada Samuel di Ramah untuk membicarakan hal itu Mereka berkata kepada Samuel Engkau sudah tua dan cara hidup anak-anakmu tidak seperti engkau Karena itu, angkatlah seorang raja untuk memimpin dan memerintah kami Sama seperti bangsa-bangsa lain Samuel merasa kesal atas permohonan mereka Dan ia berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk Tuhan berfirman kepada Samuel Dengarkanlah segala yang dikatakan bangsa ini kepadamu Karena yang ditolak mereka bukanlah engkau, melainkan aku Mereka tidak menghendaki aku menjadi raja mereka lebih lama lagi Sejak aku membawa mereka keluar dari Mesir Mereka semakin jauh dari aku dan menyembah Allah-Allah lain Sekarang mereka bersikap seperti itu juga terhadapmu Dengarkanlah permintaan mereka Tetapi peringatkan mereka tentang apa yang akan terjadi Bila mereka diperintah oleh seorang raja Samuel menyampaikan kepada bangsanya apa yang difirmankan Tuhan kepadanya Jika kamu bersikeras menghendaki seorang raja Ketahuilah bahwa ia akan mengambil anak-anakmu yang laki-laki Untuk dipekerjakan pada keretanya dan kudanya Ia akan menyuruh mereka berlari di depan keretanya Beberapa dari mereka akan dijadikannya Kepala pasukan seribu dan kepala pasukan lima puluh Sedangkan yang lain lagi akan dipaksa membajak ladang-ladangnya Dan menuai panonya tanpa bayaran Sebagian lagi akan dijadikannya pembuat senjata Dan pembuat perlengkapan kereta Ia akan mengambil anak-anakmu perempuan Dan memaksa mereka menjadi juru masak Serta juru makanan dan pembuat wangi-wangian untuk dia Ia akan mengambil ladangmu Kebun anggurmu Dan kebun zaitunmu yang terbaik Untuk diberikan kepada pegawai-pegawainya Ia akan mengambil sepersepuluh dari hasil panenmu Dan membagi-bagikannya kepada pegawai-pegawainya Ia akan mengambil hamba-hambamu Juga anak-anakmu yang masih muda Dan menggunakan hewan-hewanmu untuk keuntungan pribadi Ia akan meminta sepersepuluh dari kambing dombamu Dan kamu akan menjadi budaknya Kamu akan mengeluarkan air mata penderitaan Karena raja yang sedang kamu minta sekarang ini Tetapi pada waktu itu Tuhan tidak akan menolong kamu Namun bangsa Israel tidak mau mendengarkan peringatan Samuel Mereka berkata Sekalipun demikian Kami tetap menghendaki seorang raja Kami ingin seperti bangsa-bangsa di sekitar kami Raja kami akan memerintah kami Dan ia akan memimpin kami berperang Samuel memberitahukan kepada Tuhan Apa yang telah dikatakan bangsa itu Tuhan menjawab Dengarkanlah permintaan mereka Dan berilah mereka seorang raja Samuel berkata kepada orang-orang Israel itu Kembalilah ke kotamu masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!